Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Artinya hidup saudara anda perlu bagikan kepada orang lain Bukan cuma sekedar harta, tetapi kehidupan saudara anda perlu bagikan Dan untuk bisa berdampak lewat kehidupan saudara Tidak bisa tidak harus membangun hubungan Oleh karena itu hubungan menjadi penting Betul saudara? Di dalam keluarga anda butuh hubungan Di dalam bisnis anda butuh hubungan Di dalam pelayanan anda butuh hubungan Dalam kehidupan anda butuh hubungan Gak ada yang namanya manusia diciptakan untuk hidup sendirian Karena memang Alkitab berkata tidak baik manusia sendirian Oleh karena itu kalau anda perhatikan Anak-anak muda saudara Gak bisa hidup tanpa kekasihnya Putus satu nyambung yang kedua Putus kedua nyambung ketiga Putus ketiga nyambung keempat Putus sambung, putus sambung, putus sambung Persis kayak kabel listrik Kenapa saudara? Itu dasarnya kenapa? Karena manusia butuh hubungan Betul gak saudara? Makanya jangan heran Ada orang yang baru berserai kawin lagi Kan begitu saudara? Karena butuh hubungan Dalam hidup ini semua orang butuh hubungan Ada gak disini yang gak butuh hubungan? Angkat tangan saudara Gak ada Semua kita butuh hubungan Nah oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan Yang banyak menggerakkan kehidupan ini adalah Sebenarnya adalah hubungan Di dalam gereja hubungan Jangan sampai kita menarik diri Untuk menjadi orang sendirian Karena itu tidak baik Apapun sendirian tidak baik Ketawa sendiri gak baik Betul gak saudara? Hallelujah Nah oleh karena itu saudara Dalam membangun hubungan Pernah saya kotbakan bulan lalu Bicara soal the art of relationship Bagaimana seni membangun hubungan Saudara di dalam membangun hubungan Kita berurusan dengan orang Coba bilang orang Orang itu punya perasaan Orang itu punya pikiran Orang itu punya segala sesuatu Kepribadian, personality, tuntutan Saudara harapan Karena manusia itu bukan robot Kalau anda membangun hubungan dengan robot Lebih mudah daripada membangun hubungan dengan manusia Betul? Makanya mama saya bilang Lebih baik urus 10 itik Atau 10 bebek Daripada ngurus 2 anak puyeng Nah saudara Karena manusia memang berbeda-beda Jadi itu sebabnya Anda butuh seni Untuk bisa menangani Orang secara berbeda-beda Ada orang yang punya Kepribadiannya seperti ini Ada orang yang punya personality Seperti ini Ada orang yang punya preferensi Seperti ini Anda mesti belajar Untuk bisa menangani orang-orang dengan Cara yang berbeda-beda Kalau anda punya anak 2 Atau 3 Gitu ya Saudara anda melihat Bahwa anak 1 Anak kedua Anak ketiga Cara menangani nya berbeda-beda Why? It is art Karena mereka lahir dari perut yang sama Dari mamanya Tapi punya kepribadian yang berbeda Setuju gak? Punya taste yang berbeda Oleh karena itu saudara Di dalam membangun hubungan Kita gak bisa Mengstandarisasi Seperti dengan Robot Robot dengan mesin Tiap orang berbeda-beda Coba bilang sebelah saudara gini Kamu memang beda Haleluya Ada amin Tapi beda bukan berarti Saudara gak bisa bersatu Ya Nah oleh karena itu Hubungan yang sehat Ini sangat penting sekali Coba bilang sama saya Hubungan yang sehat Hubungan yang sehat Itu penting sekali Nah kita lihat saudara Satu quotation Karena saya mau cepat masuk Kepada poin saya Ya Kita lihat quotation yang pertama Ini adalah quotation dari saya Nanti sisanya bukan dari saya Saya akan kutipkan kepada saudara Quotation saya adalah begini Hubungan yang sehat Akan membuat jiwa manusia Menjadi sehat Dan menghasilkan gereja Yang sehat Kata gereja anda bisa ganti Keluarga Pekerjaan Kehidupan Pribadi anda Bisnis saudara Dan seterusnya Jadi bapak ibu saudara Dimulai dari hubungan Coba sekali lagi bilang hubungan Nah bagaimana anda membangun hubungan yang sehat Sehat akan menentukan orang-orang yang bersama dengan anda punya jiwa yang sehat Dan ketika bersama-sama komunitas itu menjadi sehat Entah itu pekerjaan Entah itu bisnis Entah itu gereja Itu menjadi sehat Nah oleh karena itu bapak ibu saudara Membangun hubungan yang sehat Itu sangat-sangat penting Ya Saudara mari Saya mau ajak saudara Belajar hari ini kita bicara soal Building Healthy Relationship Bagaimana kita membangun Hubungan Yang sehat Minggu lalu Pastor Mac bicara soal apa Berkat dalam Hubungan Saya gak pernah ngomong sama dia soal hubungan Tiba-tiba dia kasih judul itu Saya juga kaget Saya percaya ada maksud Tuhan Ada amin saudara Kenapa Kita gak tahu bisa sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun But it is coming to us Ini sedang datang Dan untuk bisa datang itu dibutuhkan satu dasar yang kuat Adalah healthy relationship Hubungan yang sehat akan membuat revival akan terjadi Dan revival ketika terjadi Hubungan itu akan membuat api itu makin besar Ada amin saudara Oke Mari kita lihat yang pertama Kalau anda mau punya hubungan Siapa yang mau punya hubungan yang sehat Amin Siap Untuk membangun dia Yang pertama Anda kalau mau membangun hubungan yang sehat Harus dimulai dengan hubungan yang sehat dengan Tuhan Karena itu sumber segala sesumbernya Segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia Sulit anda bisa punya hubungan yang sehat Kalau hubunganmu sama Tuhan gak sehat Kayaknya anda gak ngerti Anda nanggep gak Kalau hubunganmu dengan Tuhan sehat Engkau tahu apa yang ada di hati Tuhan Tuhan singkapkan apa yang dia inginkan kau tahu Maka engkau akan mulai melihat Ke apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu Engkau mulai melakukannya Dan anda membangun hubungan Itu jadi sehat Amin Saya akan bacakan buat saudara Masmur 3 Ayat yang pertama Masmur Daud Siapa yang bikin Masmur? Daud Ketika ia lari dari Absalom Anaknya karena Absalom Mekudeta dia Ya Tuhan Dia bilang Betapa banyaknya lawanku Banyak orang yang bangkit menyerang aku Banyak orang yang berkata tentang aku Yang ngomongin dia Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Saya berhenti sampai ayat 3 Kalau anda baca ayat 1 sampai ayat 3 Fokusnya Daud kemana? Tolong anda jawab Saya mau tanya Fokusnya Daud kemana? Kepada dirinya sendiri Dia melihat bagaimana Absalom Anaknya sendiri mau kudeta dia Lalu musuh-musuh menyerang dia Kondisi tekanan begitu kuat Dari lingkungan keadaan dia Lalu ada lagi ditambah yang lebih berat Orang ngomongin yang tidak benar sama dia Sepertinya bahwa Kamu mah sudah tidak ada pertolongan dari Tuhan Itu omongan itu Membuat dia saudara Bingung juga Selain anak Selain keadaan Omongan orang yang tidak baik Yang bukan membangun Nah saudara yang dikasih Tuhan Ini menarik Bukankah kita sering juga Mengadakan Ada dalam situasi seperti ini Dalam fase kehidupan Dimana kita sedang menghadapi tantangan Lalu keadaan jadi sulit Lalu orang ngomongin kita Dan segala macem Dan sekaligus terjadi Ini yang dialami oleh Daud Tapi saudara Jangan anggap enteng Empat kata sesudah di ayat ketiga itu Di ayat ketiga Apa katanya? S E L A Coba bilang Selah Saudara Selah Nanti ada waktunya saya akan kotbakan kepada Anda Karena ada satu gereja saya sudah kotbakan tentang Selah Saudara Selah adalah satu situasi Dimana Anda menarik diri dari situasimu Untuk berhenti sejenak Cari Tuhan That is Selah Kalau bahasa kerennya Pause Ada play Ada forward Ada backward Ada satu Ada satu tombol namanya apa Pause Anda berhenti sejenak Saudara ketika engkau punya tantangan Masalah begitu berat Omongan begitu kenceng terhadap hidup saudara yang gak enak Anda mesti tarik diri sebentar Dan bangun hubunganmu dengan Tuhan Nah ketika dia udah mulai selah Anda lihat ayat 4 menarik Maka muncul ayat 4 Dia bilang begini Daud Tetapi engkau Tuhan Adalah perisai Yang melindungi aku Engkaulah kemuliaanku Dan yang mengangkat kepalaku Dengan nyari aku berseru kepada Tuhan Dan dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Saya mau tanya Ayat 4 ayat 5 fokusnya Daud kemana? Halo? Kalau Anda baca ayat 4 ayat 5 fokus Daud kemana? Dia lari ke Tuhan Tadinya dari ke Absalom Tadinya ke musuh Tadinya kepada omongan orang Dan saudara dia bingung Dan dia tarik diri Dia sela sebentar Dia fokus kepada Tuhan Saat dia fokus kepada Tuhan Dia tahu pertolongan itu datang dari Tuhan Ada begitu banyak orang Ketika masalah datang dalam hidup dia Dia tidak menarik diri untuk cari Tuhan Dia tidak membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan Tapi dia melakukan perlawanan Ketika Anda melakukan perlawanan Di situ Anda akan melihat Kekuatanmu justru semakin melemah Tapi engkau biarkan saudara datang kepada Tuhan Tuhan yang berkata Dialah penolongku Dialah perisahiku Haleluya Katakan amin Hubungan yang sehat dengan Tuhan itu penting nomor 1 Mari kita baca lagi ayat berikutnya Masmur 26 Masmur 27 Ayat yang ke 8 Sampai dengan ayat yang ke 10 Masmur 27 Ayat yang ke 8 Saya akan bacakan saudara Bagaimana Daud sekarang saudara Masmur 27 Dia menceritakan bagaimana hatinya mau mencari Tuhan Dia membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan Ayat 8 Masmur 27 Hatiku mengikuti firmanmu Apa kata firman Carilah wajahku kata firman Maka dia bilang Wajahmu ku cari ya Tuhan Karena firman bilang cari wajahku Aku cari wajahmu katanya Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku Jangan menolak hambamu Dengan murka Engkaulah pertolonganku Jangan membuang aku Jangan meninggalkan aku Ya Allah penyelamatku Jadi saudara yang dikasih Tuhan Di dalam ayat ke 8 dan ayat ke 9 Dia terus fokus ke Tuhan Dia terus fokus ke Tuhan Coba bilang terus fokus ke Tuhan Bangun hubungan dengan Tuhan Nah setelah dia bangun hubungan dengan Tuhan Baru dia ngomong di ayat yang ke 10 Di ayat yang ke 10 dia bilang begini Apa kata dia? Sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku Tuhan menyambut aku Artinya apa? Sekalipun yang melahirkan aku Sekalipun orang yang aku hormati Meninggalkan aku Membuat aku mungkin bisa jadi kecewa Tapi aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan aku Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan yang sehat Saudara itulah yang membuat dia Saudara yang dikasih Tuhan punya hubungan yang sehat dengan yang lain Why? Karena dia punya hubungan yang sehat dengan Tuhan Pertanyaan saya hari ini Apakah saudara dan saya Punya hubungan yang sehat dengan Tuhan? Karena hubungan yang sehat dengan Tuhan itu penting Jangan pernah anggap SPL Boleh kita melayani Tapi kita punya hubungan dengan Tuhan Setiap hari Bisa katakan amin Coba bilang saudara-saudara Hubungan dengan Tuhan Banyak kita mengabaikan hubungan dengan Tuhan Kita kepengen berkatnya Tapi kita tidak mau Tuhan Kayaknya anda gak ngerti deh apa yang saya maksud Kita mau berkatnya Kita mau pertolongannya Tapi kita gak mau Tuhannya Gak bisa Kita perlu Tuhannya dulu Katakan amin Haleluya Ayo kita lihat lagi satu ayat Amsal 20 ayat yang ke-27 Masih poin pertama Hubungan yang sehat dengan Tuhan Seberapa anda membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan? I don't know Yang tahu adalah anda Are you ready? Mari kita lihat ayat Pasal 20 Amsal 20 Amsal 20 ayat 27 Amsal 20 ayat 27 Saya bacakan ya Roh manusia Apakah anda punya roh? Enggak barangkali anda bilang enggak Saya Roh manusia itu adalah apa? Pelita Tuhan Yang ngapain pelitanya ini? Menyelidiki seluruh lubuk hatinya Coba baca-baca sama saya Ayo Satu, dua, tiga Roh manusia Adalah Pelita Tuhan Yang menyelidiki Seluruh lubuk hatinya Lihat sini sodara Perhatikan baik-baik Roh sodara dan roh saya Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan baik Itu pelitanya nyala Ketika pelitanya nyala Yang dari Tuhan Maka pelita ini bisa menyelidiki seluruh isi hatimu Sehingga tanpa anda sadari Kalau anda terus bangun hubungan dengan Tuhan Anda bisa tahu hatimu kayak apa Betul atau tidak Tapi ketika hubunganmu terputus Atau kadang ada, kadang tidak Maka pelita di dalam hatimu Tidak nyala dengan baik Karena tidak nyala dengan baik Engkau tidak tahu hatimu kayak apa Nah ketika you don't know your heart Karena engkau tidak tahu hatimu Maka anda akan bisa berpindah Dari satu poin ke poin berikutnya Hari ini anda bisa A, besok bisa B, bisa-bisa C Because you don't know your heart Hari ini anda bisa senang melakukan ini Besok anda gak suka Besok anda lakukan yang lain Why? Because you don't know your heart Tapi kalau anda membangun hubungan dengan Tuhan Pelita itu nyala Anda tahu persis isi hatimu Oleh karena itu Daud selalu berkata kepada Tuhan Selidiki aku Uji aku Supaya engkau kasih tahu sama saya Hati itu seperti apa Alkitab jelas mengatakan hati itu licik Coba bilang licik Anda pernah ketemu orang licik gak? Pernah ketemu orang licik gak? Itu susah dipegang Sama hati ini susah dipegang Makanya saudara yang bisa tahu hati ini adalah Tuhan Bagaimana anda bisa dikasih tahu If you have Kalau anda punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Pelita itu nyala You know your heart Anda tahu kapan anda salah Anda tahu kapan anda benar Kapan anda tahu apa yang anda harus lakukan Sehingga anda tidak lagi ditentukan Mana boleh, mana tidak Tapi hatimu yang menentukan boleh atau tidak Halo? Siapa yang ngerti? Coba lama ikan tangan Perlu hubungan dengan Tuhan Sehat Bukan cuma hubungan dengan Tuhan sesekali Harus sehat Katakan sehat Saya dapati gak sedikit orang Kristen Yang rajin ke gereja Hubungan dengan Tuhan tidak sehat Itu sebabnya hubungan dengan sesama Jadi tidak sehat Mau sehat? Halo? Coba bilang saudara-saudara Hubungan harus sehat sama Tuhan The answer is you Yang jawab tahu adalah anda Saya gak tahu kehidupanmu seperti apa Anda yang tahu kok Anda gak bisa bohongi dirimu sendiri Amen? Haleluya Anda masih bernafas? Katakan amin Yes Yang kedua Kalau anda mau membawin hubungan yang sehat Anda harus peka terhadap orang lain Karena anda hidup tidak sendirian Anda harus peka sama orang lain Coba bilang peka sama orang lain Bukan cuma peka sama roh kudus Tapi anda harus peka sama orang lain Nah apa maksudnya? Ini yang saya mau katakan Ayo kita buka ayatnya Matius 7 Ayat 12 Matius 7 Ayat yang ke-12 Alkitab bilang begini Matius 7 Segala sesuatu Segala sesuatu Apa artinya kalau segala sesuatu? Ya semuanya Segala sesuatu Yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat Kepadamu Perbuatlah demikian juga Kepada Mereka Itulah isi seluruh hukum Torat dan kitab para Jadi kalau anda mau Orang lain melakukan Seperti yang anda harapkan Anda juga mesti kerjakan Yang sama-sama orang lain Betul atau tidak? Papa saya dulu Waktu saya masih kecil Suka bilang begini Kamu jangan suka nyubit orang Kalau kamu gak mau dicubit orang Pernah denger gak orang tua Nasihatin begitu? Yang pernah anda Nasihatin orang tua Angkat tangan kayak begitu Berarti anda Sama sama saya Nasibnya Di usia yang sama Di zona yang sama Di generasi yang sama Jangan cubit orang Kalau kamu gak mau dicubit Sama orang lain Nah apa maksudnya? Ayat ini jelas Lakukan sesuatu Yang anda harapkan Orang lakukan yang sama Kepada anda Jadi begini implikasinya Siap? Anda mau denger implikasinya? Jangan suka jelekin orang Kalau kamu gak suka Dijelekin orang Jangan suka jelekin orang Kalau anda gak suka Dijelekin orang Jangan suka gosipin orang Kalau anda gak suka Digosipin orang lain Jangan suka Bohongin orang lain Kalau anda gak suka Dibohongin Yang ngerti coba Lampaikan tangan Siapa yang mau Dijelekin? Angkat tangan Siapa yang mau Digosipin? Angkat tangan Siapa yang mau Dibohongin? Angkat tangan If you want Don't want Orang lakukan itu Don't do it to other people Jangan lakukan Kepada orang lain Kalau anda gak Mengharapkan itu Anda mau lakukan Kecuali anda suka Dibohongin Yaudah Ngomong apa? Kalau anda gak suka Dibohongin orang lain Jangan bohongin orang lain Kalau anda gak suka Dijelekin orang lain Di belakang anda Jangan suka Dijelekin orang lain Kalau anda gak suka Digosipin orang Jangan suka Digosipin orang Itu ayatnya Matius 7.12 Maksudnya Coba yang ngerti Sekali lagi Hallelujah Makanya Saudara yang dikasih Tuhan Kepekaan terhadap Orang lain itu penting Keegoisan Saudara Kesombongan Saudara dan saya Saya perlu pakai Libatkan saya Seolah-olah Suman Saudara doang Nanti ya toh Saudara Keegoisan Saya dan Saudara Ketidakpedulian Saya dan Saudara Kesombongan saya Dan Saudara Itu juga salah satu Yang membuat kita Tidak peka sama orang lain Ngerti gak Saudara Nangkep gak Coba bilang Sebelah Saudara Peka Makanya Artinya apa Don't do things Jangan suka lakukan Sesuatu yang anda sendiri Anda gak harapkan Seperti itu If you want to be blessed Kalau anda mau diberkati Anda belajar untuk berkati orang lah Siapa yang mau dibikin Hidupnya susah Angkat tangan Gak mau Terus bilang Sebelah Saudara Jangan nyusahin orang Makanya Coba bilang That's the same thing Hallelujah Katakan amin Kalau anda kepengen orang Menjadi dewasa Dan anda kepengen Supaya dia bisa dewasa Anda juga harus belajar Untuk bisa Mendewasakan dia Dan anda juga mau Didewasakan Ada sebuah Kutipan Dari seorang Almarhumah Bernama Mother Teresa Saya minta anda perhatikan ini Di dalam konteks Pekak sama orang lain Oke Kita lihat If you judge If you judge people You have no time To love them If you judge people You have no time To love them Kalau anda menghakimi orang-orang Anda tidak ada waktu Mengasihi mereka Makanya kenapa kita gak bisa Mengasihi orang lain Karena kita suka menghakimi orang lain Jelekin orang Gosipin orang Dan seterusnya Dan itu sebabnya tanpa disadari Kita sudah menghakimi orang lain Dan gak ada kesempatan Untuk mengasihi dia Padahal Alkitab Mengajarkan kita Untuk saling Mengasihi dia Bekas sama orang lain Amen Haleluya Tugas menghakimi Bukan saudara Bukan saya Tugas yang jadi hakim Yang adil Adalah Yesus Kristus Don't judge But love Halo Bukankah kita suka menghakimi orang lain Tanpa kita sedari Hanya karena-karena kita melihat Kita udah ngejudge Kita melihat Mendengar omongan kita sudah ngejudge Opini kita Sudah menghakimi Itu salah Apalagi saudara Anda menghakimi orang lain Tanpa lihat fakta Tanpa lihat keadaan Dengan opini saudara Ini baru kejadian Bukan dengan pejabat yang baru Yang kemarin ini bermasalah Yang banyak orang rame-rame Bermasalah Kita gak tahu Kita gak pernah pakai sepatunya dia We are not in his shoes Kita gak pernah tahu situasi dia apa Tapi kita sudah menghakimi Dan kita gak punya kesempatan Untuk mengasihi Itu kata Mother Tracy Dan ini menurut saya Luar biasa Katakan amin Haleluya Pekai ya Amin Oke Sekarang kita lihat yang ketiga Bagaimana how to build Healthy relationship Karena saya percaya Ketika relationship ada Bagus Hatinya baik Healthy When revival come Api Tuhan akan menyala luar biasa Karena Tuhan berkata Aku telah mengirimkan api Dan aku mau api itu Menjadi membara Salah satunya adalah Lewat hubungan Makanya gereja mula-mula Dasyat membawa api Tuhan Karena hubungan yang luar biasa Yang setuju katakan amin Amin Yang ketiga Kalau anda mau membangun hubungan Yang sehat Hati saudara Hati saya Harus tulus Dan murni Ini bicara soal hat Coba bilang tulus Coba bilang murni Kalau hubungan dengan hati yang tulus dan murni Artinya hubungan itu apa adanya Bukan ada apanya Kalau hubungan itu ada apanya Berarti ada udang dibalik Pak Wan Ada maksud terselubung Anda membangun hubungan dengan orang ini Itu udah gak tulus Itu udah gak murni I tell you Hubungan yang murni dan yang tulus Adalah hubungan yang akan diberkati oleh Tuhan Coba bilang tulus Coba bilang murni Yuk kita baca ayatnya 2 Korintus 1 Ayat 12 Oh haleluya 2 Korintus 1 Ayat 12 Yang sudah dapat boleh katakan amin dong Sudah? Saya baca ya Ini Paulus loh yang nulis Inilah yang kami megahkan Jadi Paulus Menganggap ini megah Coba bilang megah Ini yang aku anggap luar biasa Ini yang aku anggap hebat Kira-kira gitu Dia gak bilang pelayanannya Dia gak bilang karunianya Dia gak bilang mujizatnya Dia gak bilang gereja yang dia bangun Tidak Yang dia megahkan ini Perhatikan Yaitu bahwa Apa? Suara hati kami Memberi kesaksian kepada kami Bahwa hidup kami di dunia Khususnya Dalam hubungan kami dengan kamu Kata Paulus Dikuasai oleh Ketulusan dan kemurnian Dari Allah Bukan oleh Hikmat dunia Tapi oleh kekuatan Kasih karunia Allah Apa yang dimegahkan oleh Paulus? Tulisannya? Bukan Karunianya? Bukan Pewahyuannya? Bukan Tapi hati yang murni Kenapa? Karena dia tahu Kunci untuk menerima pewahyuan Kunci untuk mengalami mujizat Kunci untuk mengalirkan mujizat Adalah hati yang murni Tuhan Memanggil Daud Bukan karena dia hebat Karena dia punya hati yang dasyat Tuhan pakai saudara dan pakai saya Bukan karena Anda pintar loh Walaupun itu perlu Tapi Tuhan pakai Dia lihat hatimu kayak apa Persoalannya ini di hati Hati itu lecek Kata Tuhan Hati itu kita gak tahu Kita bisa berbeda hari ini sama besok Makanya sikap hati itu penting atau tidak? Sangat penting Anda denger kotbah Anda denger nasihat Anda denger apapun Saudara pelajaran apapun Sikap hati itu penting Kalau sikap hati kita Salah Kita akan menerima pelajaran Nasihat Saudara apapun dalam hidup ini Reaksi kita bisa salah Coba ngerti Yang ngerti coba lemahkan tangan Saya minta Anda mikir sejenak Bisa mikir? Bisa mikir? Biasanya saya kotbah terus Tapi waktu saya siapin kotbah ini Tuhan bilang Coba ajarin jemaat untuk mikir sebentar Oke Nah saya ajarin saudara ya Mau mikir gak? Mau mikir sebentar? Mikir ya Ini bicara soal hati ya Are you ready guys? Anda siap gak? Kalau tadi saya kasih Yuda Kasih contohnya Sekarang Riksen Sekarang Riksen Kalau seandainya Dengar baik-baik ya Pikir ya baik-baik ya Anda yang jawab di hatimu sendiri Anda gak usah jawab sekarang Tapi Anda jawab di hatimu Oke Seandainya Fadriksen Hatinya sedang bermasalah Apa tadi saya bilang? Hatinya sedang Tapi ternyata Dia pintar ngomong Dan manis mulutnya Pikirkan Apa yang bakal terjadi Anda ngerti maksud saya Kemana saya ngomong Saya gak mau kasih tau Saudara Anda yang tahu Anda yang melihat di hatimu Seandainya Fadriksen punya hati Bermasalah Tapi orang ini Pinter ngomongnya Manis ngomongnya Pikirkan Apa yang bakal terjadi Seandainya Fadriksen punya hati Bermasalah Dan dia berbakat Dia terampil MTH lagi Pikirkan Apa yang bakal terjadi Dalam hubungan Seandainya Fadriksen punya hati Bermasalah Dan dia Pinter Pengalaman Pikirkan Apa yang bakal terjadi Efeknya kemana tuh Saya gak mau jawab You pikirkan Anda pikir Kalau Kalau Fadriksen Hatinya Bermasalah Tapi dia punya Kepribadian Baik Menarik Orang suka Sama dia Sampai olah aja Suka Bayangkan Dia punya Daya tarik Yang luar biasa Tapi hatinya Bermasalah Pikirkan Baik-baik Apa yang bisa terjadi Saudara ngerti gak sih maksudnya Nanggep gak Kalau Fadriksen Hatinya Bermasalah Tapi orangnya Suka memberi Jendres Pikirkan Apa Yang bakal terjadi Saya berharap Anda tidak mikirin Orang lain Tapi mikirin Diri sendiri Waduh sayang Dia kagak dateng Enggak Saya gak Khotbah sama Yang gak dateng Pikirkan What will happen If our heart Hati saudara Hati saya Bermasalah Tapi saya Pinter ngomong Manis mulut saya Pikirkan Baik-baik Apa dampaknya Kalau hati saya Bermasalah Saya cerdas Saya pengalaman Pikirkan Baik-baik Apa yang bakal terjadi Kalau hati saya Bermasalah Lalu saya Berbakat Saya terampil Pikirkan Baik-baik Apa yang bakal terjadi Kalau hati saya Bermasalah Saya punya Kepribadian Yang menarik Orang suka Dengan saya Pikirkan Baik-baik Apa yang bakal terjadi Kalau saya Punya hati Bermasalah Dan saya Orangnya Jendres Pikirkan Baik-baik Apa yang bakal terjadi Ngerti gak Ngerti Coba tanya Sudah-sudah Sudah mikir Saya gak minta Jawabannya You answer it To God Jawab Ini Sama Tuhan Amen Halo Siap yang keempat Poin keempat Ya Saya berharap Saudara nangkep ya Apa yang saya maksud Karena saya percaya Ketika revival terjadi Hubungan yang sehat ada Dahsyat impactnya Karena api Tuhan itu selalu Cuma dua kemungkinannya Kalau api Tuhan datang Hati kita siap Hubungan kita baik Revival terjadi Tapi kalau kita gak beres Kita selalu gak bener Api Tuhan datang Maka datang api yang kedua itu Menghanguskan Oke Mari kita lihat Yang keempat Mau membangun hubungan yang sehat Mau membangun hubungan yang sehat Boleh katakan amin Yang keempat Anda harus siap dilukai Namun Tidak harus terluka Kenapa Anda sedang berhubungan Bukan dengan robot Anda berhubungan dengan orang Yang punya mood Berbeda dari waktu ke waktu Anda sedang berhubungan Dengan orang Yang tidak sempurna Anda sedang berhubungan Dengan orang Yang punya kekurangan Dan kelemahan Betul apa enggak Jangan heran Dia bisa berbuat sesuatu Dia punya sikap Dia punya omongan Dia punya kelakuan Bisa menyakiti sodara Tapi Anda yang tentuin Anda mau sakit hati enggak Anda mau dilukai apa enggak Yusuf apa kurangnya coba Dia salahnya apa sih Ceritain mimpi kok Kepada kakaknya Malah dijual Eh di rumah potifar Sudah sukses Malah dia di fit Kalau orang Jawa Barat bilang Bukan fitna Fitna Dan dia masuk penjara Nah ketika kakaknya datang Kesempatan balas dendam ada Tapi dia bilang Kau mereka yang jahat buat aku Tapi Tuhan mereka yang baik Karena dia bilang Kau boleh berbuat Coba melukai aku Tapi aku tidak akan mau terluka Setuju enggak Makanya kenapa Banyak orang Tidak bisa melihat Masa depan yang Tuhan sediakan Destiny yang Tuhan sediakan Yang begitu baik di depan Dia enggak bisa mencapai Hanya karena terluka Coba bilang Jangan terluka Bro Namanya hubungan Saudara Mana mungkin sih Orang enggak bisa melukai Saudara Anda harus siap Dilukai Bapak Ibu Mana ada orang tua Yang enggak pernah dilukai Anda akan dilukai Tapi Anda jangan sampai Terluka dong Ngerti enggak sih Nangkep enggak sih Coba yuk kita lihat satu ayat Makanya jangan heran Anda bisa dikecewain orang enggak Bisa Tapi Anda yang utusin Mau kecewa apa enggak Makanya Anda perlu lapisan teflon Coba bilang teflon Apa itulah sebenarnya teflon Ngomongan orang enggak lengket Itu Begitu nyampe Jerr gitu loh Enggak nempel Karena punya lapisan teflon Anda harus punya itu Kalau enggak Saudara Anda dari hidup Dari sakit Kepada sakit Tuhan enggak pernah janjikan Saudara Hidup dari suatu sakit Rasa sakit Kepada rasa sakit berikutnya Yang Anda adalah Dari kemuliaan Kepada kemuliaan Yang setuju katakan amin Efesus 4 Ayat 2 Haleluya Hendaklah kamu selalu rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah kasihmu Dalam hal saling Coba bilang sabar Anda perlu garis bawah itu Di ayat Alkitab Saudara Sabar Coba bilang sabar Sekali lagi Sabar Nah saya akan tunjukkan Sama Saudara Kata sabar Dalam bahasa aslinya Yunaninya Apa Oke Kita lihat Sabar dalam bahasa Yunaninya Adalah Makrotumia Coba bilang makrotumia Sekali lagi Makrotumia Kata makrotumia Terdiri dari dua kata Satu adalah makro Yang kedua adalah tumos Bukan tumor Tumos Makro artinya besar Atau panjang Tumos Artinya jiwa Jadi sabar itu Makrotumia itu Adalah jiwa yang besar Berjiwa besar Coba bilang jiwa besar Nangkep gak? Oke Maksud ayat ini Implikasinya begini Perhatikan Berapa Ada orang-orang tertentu Waktu dia dilukai Mau bales Tapi gak punya Kekuatan untuk bales Nangkep Ada orang kayak gitu? Ada Biasanya pembantu Iya kan Wah sama bosnya Dia gak punya kekuatan untuk bales Tapi hatinya kesel Dia mau bales Dia terluka Dia mau bales gak bisa Ada orang kayak gitu Tapi makrotumia Tidak Dia disakiti Dia punya kesempatan Untuk bales Bisa bales Tapi dia milih Untuk tidak bales Saudara ngerti gak sih? Dia pilih untuk tidak bales That is makrotumia Kalau anda mau menjadi seseorang Yang bisa membangun hubungan yang sehat Apapun yang boleh terjadi pada anda Anda punya kesempatan untuk bales Anda memilih Untuk tidak membales Yesus bisa membalas Bisa Bisa Tapi dia memilih untuk tidak Yang setuju katakan amin Coba yuk kita lihat satu pribadi ini Hebat ini orang Makanya Tuhan berkata Orang ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan Siapa namanya? Siapa namanya? Daud The name is David Saudara tau gak saudara? Saul mengintimidasi dia Saudara tau gak Saul kepenyian bunuh dia Salahnya apa sama Daud? Gak ada Dia menang perang Cuman Saul iri Karena namanya disebut Dinyanyiin sama ibu-ibu di jalanan Daud Saul mengalahkan beribu-ribu Daud mengalahkan berlaksa Tersinggung dia Iri Daud mau dibunuh Saya tanya sama saudara Daud punya kesempatan untuk bunuh balik Ada kesempatan? Berapa kali kesempatannya? Kalau sekali kebetulan Dua kali Tapi Daud berkata Aku tidak akan pernah Menyentuh hamba Tuhan yang diurapi Dia milih Untuk tidak melakukan Amin Saya tanya sama saudara Absalom mau coba kudeta dia gak? Siapa Absalom? Tolong saya jawab Siapa? Anaknya Daud Yang orang tua punya anak Angkat tangan Coba yang orang tua punya anak Angkat tangan Anakmu mau kudeta nih Bikin kekuatan di luar Anda jadi orang tua Ini anak dari kecil gue yang urus Gue pites juga nih anak Betul? Gue pelintir loh kepala lu Betul gak? Apa Daud lakukan? Bisa gak dia lakukan? Dia pilih untuk tidak Itulah hebatnya seorang ini Punya kemampuan membalas Tapi gak mau membalas Baca buku Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia A Tale of a Three Kings Cerita atau dongeng tentang Kisah Tiga Raja Padahal itu bukan dongeng Diambil dari Alkitab Ceritanya seorang Daud Daud ngalami tekanan atas bawah Dari Saul ditekan Dari anak ditekan Suatu ketika Dia lah Dalam cerita itu Buku itu Anda cari ya Dalam bahasa Indonesia Kalau sudah ada Penerbitnya Nafiri Gabriel By the way Sudara Daud lagi ada di singgah Sananya lagi di istananya Di dalam Datanglah para jenderalnya Datang termasuk Yoab Berkata datang ke sini Raja Kasih perintah Kami sedang tunggu Satu perintah Daripadamu Apa perintahnya? Perintah Bunuh Absalom Daud diem aja Kenapa emang? Apakah Baginda Tidak tahu Kalau Absalom Sudah menyusun Kekuatan di luar istana Untuk mendongkel Posisimu Jangan anggap Enteng kekuatan Absalom Itu yang ada di buku itu Saya baca ulang ya Jangan anggap Enteng kekuatan Yang sedang dibangun Soal Absalom Untuk menjungkir Balikan kamu Sekarang Perintahkan Satu aja Dari mulut Baginda Lakukan Kami akan keluar Kami penggal kepala dia Siap Kami siap Untuk berperang Ini yang berpihak Sama Daud Saudara mau tahu Jawaban Daud? Daud cuma bilang Begini kan Kalau dia mau Yes Selesai gak urusannya Absalom? Selesai? Selesai Tahu gak jawabannya Dia bilang apa? Tadi kamu bilang apa? Absalom punya kekuatan Yang begitu hebat Untuk menjungkel aku? Ya Tahu gak kamu Kalau Allahku Punya pasukan Lebih hebat dari Absalom Kalau dia Punya kekuatan Bisa Untuk mendongkel Dia juga Jawaban aku Kepada kamu Gak usah Makanya Tuhan Ketemu satu orang A man After His own heart Orang yang berkenan Di hati Tuhan Dia punya kemampuan Untuk balas Tapi dia tidak balas Amen Suatu hari Daud lagi jalan Bersama Abisai Pasukannya Tiba-tiba Muncul ada Seorang Bernama Simei Gak tau ini Orang Chinese Atau bukan Namanya Simei Katurunan Saul Saudara Dia Ngutukin Daud Tuh Lu baru tau Rasa ya Daud Sekarang Anak lu sendiri Ngawan lu Lu kagak benar Lu bunuh orang Begitu kira-kira Kutukin Sepanjang jalan Mending kutukin Ambil batu Ditimpukin Daud Saya tanya Yang ngutukin Dia itu Orang biasa Daud Posisinya Raja Bawa pasukan Halo Anda tau gak Dia punya kemampuan Ini orang Kalau mau dilibas Sebentar aja Dilibas habis Betul apa gak Maka Prajuritnya Abisai Betahan Tau betahan Gak tahan Dengar begini Lalu dia bilang begini Baginda Ijinkan aku nyebrang Ini ku penggal Kepala anjing ini Bayangin itu orangnya Dibilang anjing Tau gak Daud bilang apa Eh abisai Apa urusannya Kamu dengan dia Kamu gak tau-tau urusan Ijinkan dia Ngutukin aku Seperti Absalom melakukannya Sama aku Siapa tau Tuhan suruh dia Begitu Wih Keren orang ini Karena dia tau Pertolongannya Adalah Dari Tuhan You have to rely on your God Absalom boleh hebat Di luar kata Daud Tapi aku punya Tuhan Lebih hebat Daripada Absalom Katakan amin Haleluya Amin Siap terluka Nggak denger Nggak denger saya Siap terluka Siap dilukai Sorry Siap dilukai Siap dilukai Lambaikan tangan Siap dilukai Bilang sebelah suruh Tapi jangan terluka bro Everybody Selama Anda manusia Anda punya kesempatan yang sama Termasuk saya Untuk dilukai orang lain Tapi Anda yang milih Untuk tidak Mau terluka Katakan amin Karena terlalu sayang Masa depanmu yang begitu hebat Yang dasyat Yang Tuhan sediakan dalam hidupmu Hilang begitu saja Oleh karena Anda merasa terluka Saya mau ajak saudara melihat Sebuah quotation Kutipan Nama orang ini zero Tahu zero? Artinya nol Panjang kutipannya Tapi saya akan bacakan sama saudara Ini kutipan bagus banget Saudara menurut saya Walaupun bukan firman Tuhan Saya baca ya Tidak peduli Apa yang menghalangi hidupmu Masalah kek Tantangan kek Persoalan kek Apapun orang lemparin batu Dalam hidupmu Seperti Daud Tidak peduli Seberapa tidak adilnya hidup ini Hidup ini memang tidak adil Jangan biarkan dirimu Terjebak Menjadi korban Jangan biarkan dirimu Terjebak Menjadi korban Jangan biarkan dirimu Dikuasai oleh rasa takut Rasa pesimis Dan perasaan negatif Jangan berhenti Move on Don't stop Move on Terus bergerak Maju sama Tuhan Jadilah seorang pahlawan Dan bekerjalah Melewati semua rintangan hidup Dengan penuh keberanian Kasih Semangat yang positif Teruslah mendesak maju Karena Anda Mesti tahu Adalah seorang yang luput Atau survivor Luput Dan selamat Dari hidup yang tidak adil Hidup ini tidak adil Tapi Tuhan bawa saudara Untuk selamat Dari ketidakadilan ini Anda lebih kuat Daripada apa yang Anda pikirkan Dan Anda mampu Mencapai lebih banyak Daripada apa yang Anda percayai Tahu gak saudara Tuhan buat Anda Menjadi orang yang hebat Anda mampu Mengerjakan lebih dasyat Daripada apa yang Anda pikirkan Don't stop Karena ada seseorang Yang melukai saudara Maju terus Karena Anda mengalami Kehidupan yang tidak adil Maju terus Yusuf mengalami hidup tidak adil Daud mengalami hidup tidak adil Tapi dia maju terus Pantang mundur Yang setuju Katakan amin dong Sampai disini jelas Siapa yang ngerti Mau bangun hidup Hubungan yang sehat Saya undang saudara Untuk belajar Untuk bisa bangun hidup yang sehat Hubungan yang sehat Dan terakhir yang kelima Saudara diberkati Saudara ngerti firman Tuhan ini Yang kelima Terakhir Siap Disalah Mengerti orang lain Namun Tetap Lakukan yang benar Saudara pikir Kalau Anda lakukan benar Orang gak bisa salah ngerti Saudara Saudara salah dikritik Saudara pikir Kalau saudara lakukan yang benar Gak dikritik Pak Jokowi Bikin yang salah dikritik Yang benar dikritik Apalagi yang salah Mau benar Mau salah Orang punya pandangan Kok Anda bisa disalah mengerti But Orang boleh Salah ngerti saudara That's okay Gak bisa dilarang Ingat gak saya pernah ngomong burung Di atas kepalamu terbang Anda gak bisa larang Tapi kalau dia mau bersarang Di kepalamu Kau yang putusin Mau boleh apa enggak Orang bisa ngomongin Apa adanya Mas Saudara Apa aja di luar Bisa di Facebooknya Bisa di social media yang lain Di Instagramnya Segala macam Dia bisa ngomongin saudara Anda gak bisa batasin HP-HP dia Tangan-tangan dia Dia yang bayar juga pulsanya Dia mau nulis apa Suka-suka dia What can you do Anda gak bisa tutup mulutnya Mengomong apa Orang dia mau lakukan Tapi Anda yang putusin Itu ngomongan Itu tulisan Mau bersarang di hatimu Apa enggak Ngerti gak sih Setelah lihat Hidup ini saudara Bahwa hubungan yang sehat Dimulai dari diri kita Anda gak mungkin Bisa terbang sama Raja Wali Kalau Anda Saya Jadi burung kiwi Anda harus jadi burung Saudara dan saya Harus jadi burung Raja Wali Dulu baru bisa terbang Sama Raja Wali Makanya gak heran Alkitab bilang Besi menajamkan besi Manusia menajamkan Sesamanya Jangan heran Kalau Anda disalah mengerti Amen Halo Betul gak Tanpa terasa Saudara Saya melayani Tuhan Bersama dengan Tuhan 40 tahun sekarang Bulan Juli ini 40 tahun I started from my High school Setelah selesai Kuliah Tahun 79 Tahun 79 Saya mulai melayani 79 89 89 99 2009 2019 40 tahun Pelayanan Pelayan itu Orang tanya sama saya Gini Pak Selama 40 tahun pelayanan Gak pernahkah ada luka Saya bilang Luka Kalau mau disebut luka Gue ini udah kena luka Dari silet Sampai luka bakar Silet itu Ngomongan yang gak berasa Tau-tau udah ngilet gue Sampai luka bakar Yang confront saya Di depan Pernah Saya pernah dijebak Dalam sebuah hubungan Untuk datang Untuk diadili Saya sudah lewati Orang jelekin saya di luar So banyak bro Even now Sampai hari ini Itu terus berjalan Tapi mataku Tertuju kepada Kristus Yang menyembuhkan semua luka Hidup tidak ditentukan oleh Apa yang orang perbuat Terhadap anda Hidup ditentukan Bagaimana reaksimu Terhadap apa yang dilakukan Terhadap anda Bisa katakan amin Orang bisa salah ngerti Saudara Anda bikin bener aja Dibilang salah kok Betul apa enggak Saya kasih anda tunjuk Kutipan terakhir Dari seorang Yang punya pengalaman hidup Yang luar biasa Almarhumah Mother Teresa Sebagai bagian terakhir Dari khutbah saya hari ini Mother Teresa Bilang begitu Ini saya Rangkum Dari panjang Tapi saya ambil yang bagian Yang penting Yang saya mau perbahkan Bila engkau baik hati Bisa saja Orang lain menuduhmu Punya pamri Betul Namanya orang Mau nilai saudara Suka-suka dia Tapi kata dia Bagaimanapun juga Berbaik hatilah Lakukan yang benar Bagaimanapun juga Berikan yang terbaik Dari dirimu Karena pada akhirnya Engkau akan tahu Bahwa Ini adalah urusan Antara engkau Dengan Tuhanmu Bukan urusan Antara engkau Dengan mereka Karena your blessing My blessing Tidak ditentukan oleh mereka Tapi ditentukan oleh Tuhan Anda harus tahu Seorang Mother Teresa Kehidupannya pahit Di Kalkuta Mengalapi orang-orang Yang menderita Banyak pengalaman pahit Yang dia terima Tapi dia tetap Lakukan yang benar Sampai pada akhir Masa hidupnya Pagi hari ini Tantangan buat saudara Dalam membangun hubungan Engkau ada yang sempurna Tapi andalah yang Menyempurnakannya Lewat kasih Tuhan Siang ini saudara Rindukan Anda melihat Gereja ini dilawat oleh Tuhan Dalam sebuah kegerakan Revival Start dari hati Start dari hati Check your heart Let's go Anda gak bisa hindari Orang lukai saudara Anda gak bisa hindari Orang kecewain saudara Anda gak bisa hindari Orang ngomongin saudara Let it go katanya Dalam film Ice Let it go Let it go Izinkan Tuhan bicara Sama saudara Saya mau berdoa Supaya saudara Membangun hubungan Bukan karena andalah Saya mau supaya Saya juga ngalamin Sesuatu yang enak Karena dia berbuat baik Aku berbuat baik Karena dia berbuat ini Dia jahat sama gue Gue jahat sama dia Dia baik sama gue Gue baik sama dia Itu orang gak perlu Tuhan Gak ada Semua juga begitu Kalau dia buat baik sama saya Saya baik sama dia Kalau dia jahat sama saya Gue bisa lebih jahat dari dia Itu ngomongnya Maksud lo Orang dunia juga begitu Kita anak Tuhan bro Yang merasa dirinya anak Tuhan Lambaikan tangan Coba saya mau lihat Tangan-tangan anak Tuhan Coba People can do anything Even worse Menuduh Seperti Yusuf dituduh Dia gak berbuat Sengaja ditunjukkan Jubah yang direbut oleh Potiphar Untuk menjebloskan Tapi dia tidak pahit Dia milih Untuk Tuhan Melindungi bangsa yang besar Mari arahkan hatimu Anda boleh silangkan tanganmu Di dadamu Berikan hatimu Saya undang pemain musik Singer nyanyikan Ku berikan hatimu Arahkan hatimu kepada dia Berikan hatimu kepada Tuhan Berikan hatimu kepada Tuhan Berikan hatimu kepada Tuhan Berikan hatimu kepada Tuhan